Halo, co-friend! Ada soal matematika yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Ibu akan membuat acara tasyakuran dengan membuat nasi tumpeng yang berbentuk kerucut dengan ukuran diameter alas 28 cm. Sehingga jari-jarinya yaitu diameter dibagi 2, sama dengan 28 cm dibagi 2, sama dengan 14 cm. Dan tingginya yaitu 40 cm. Jika 1 desimeter kubik memerlukan 1 kg beras, banyaknya beras yang dibutuhkan ibu untuk membuat tumpeng adalah Untuk menjawab soal ini, pertama kita akan mencari volume tumpeng terlebih dahulu dengan menggunakan volume kerucut. Karena tumpeng berbentuk kerucut. Rumus volume kerucut yaitu volume sama dengan 1 per 3 kali pi kali R pangkat 2 kali T. Pi itu ada 2, yaitu 22 per 7 dan 3,14. Karena 14 habis dibagi 7, maka pi yang kita gunakan yaitu 22 per 7. Sehingga volume tumpeng sama dengan 1 per 3 kali 22 per 7 kali 14 cm pangkat 2 kali 40 cm. 14 cm pangkat 2 bisa kita ubah menjadi 14 cm kali 14 cm. 14 dan 7 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 7. 14 dibagi 7 2, 7 dibagi 7 1. Kemudian 22 kali 2, hasilnya 44. Lalu 44 kali 14, hasilnya 616. 616 kali 40, hasilnya 24.640. Kemudian 24.640 dibagi 3, hasilnya 8213,333 dan seterusnya. Jadi volume tumpeng yaitu 8213,333 dan seterusnya cm3. Kemudian kita akan membulatkannya menjadi 2 angka di belakang koma. Untuk membulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, angka kedua di belakang koma kita lingkari, yaitu 3. Kemudian kita akan melihat angka sesudahnya, yaitu 3. Karena 3 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, di mana angka kedua di belakang koma tetap, dan angka sesudahnya akan menjadi 0 semua. Sehingga 8213,333 dan seterusnya dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma menjadi 8213,33. Jadi volume tumpeng yaitu 8213,33 cm3. Lalu kita akan mengubah satuannya dari cm3 menjadi dm3 dengan melihat tangga satuan berikut. Aturannya, jika turun satu tangga dikali seribu, jika naik satu tangga dibagi seribu, cm3 ke dm3 naik satu tangga, sehingga 8213,33 cm3 sama dengan dalam kurung 8213,33 dibagi seribu dm3. Karena dibagi seribu, maka komanya akan bergeser sebanyak 3 angka ke depan, sehingga sama dengan 8,213,33 dm3. Lalu kita akan mencari banyak beras yang dibutuhkan. Karena 1 dm3 sama dengan 1 kg beras, maka 8,213,33 dm3 sama dengan 8,213,33 kg beras. Jadi, banyak beras yang dibutuhkan ibu untuk membuat tumpeng adalah 8,213,33 kg. Karena tidak ada di pilihan jawaban, maka kita tambah pilihan E, yaitu 8,213,33 kg. Jadi, jawabannya yang E. Hore, kita sudah mendapatkan jawabannya, ko, friend. Mudah bukan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.